Kita lanjut pada cerita The Necklace, di sini ceritanya, pastanya sudah selesai, nah sekarang saatnya untuk Madame Loisel atau Mathilde untuk pulang. Nah ini kondisinya, dia mengenakan jubah yang dibawanya, jubah sederhana dari kehidupannya sehari-hari, yang kesederhanaannya sangat kontras dengan keanggunan gaun pesta. Jadi pakaian suaminya ini sangat kontras dengan pakaian istrinya. Dia merasakan hal ini dan ingin melarikan diri agar tidak diperhatikan oleh wanita-wanita yang lain yang sedang menggunakan pakaian dengan bulu-bulu yang mahal. Jadi pakaian antara si Madame Loisel dengan suaminya itu sangat kontras sekali. Kemudian Loisel menahannya sambil berkata, Nah jadi si Mathilde ini istrinya pergi terburu-buru dan dia menahannya, tunggu sebentar, kamu akan masuk angin di luar, aku akan memanggilkan sebuah taksi. Nah tapi dia tidak mendengarkannya, mendengarkan suaminya ya, dan dengan cepat menuruni tangga. Nah ketika mereka sampai di jalan, mereka tidak dapat menemukan taksi, dan mulai mencarinya sambil berteriak-teriak setelah taksi lewat di kejauhan, ketika taksi itu lewat di kejauhan. Kemudian mereka pergi menuju sungai Sein dengan putus asa, menggigil kedinginan, dan akhirnya mereka menemukan di Dermaga salah satu taksi malam kuno, malam kuno yang seolah-olah mereka malu menunjukkan keburukannya di siang hari. Siang hari tidak pernah terlihat di sekitar Paris sampai hari gelap. Jadi ini taksi gelap nih ya. Nah kemudian maksudnya bukan taksi di malam hari, tapi taksi tidak resmi. Mobil itu membawa mereka ke tempat tinggal mereka, di Rue des Martiers, dan dengan gontai mereka menaiki tangga menuju flat mereka, atau rumah susun ini flat itu ya. Semuanya berakhir untuk dia, untuk si Matilde. Begitu juga bagi dia, bagi yang suaminya, dia berpikir bahwa dia harus pergi, dia harus berada di pelayanan pada jam 10 pagi itu. Jadi beda pikiran ya, yang si Matilde berpikir harinya sudah selesai. Sementara bagi suaminya, hari itu baru akan dimulai, karena dia harus pergi ke kepelayanan ya, di pagi hari jam 10 itu. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.